Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Halo Sobat 651 Sapa Kembali bersama kami untuk mengulas dan juga mengulik fakta perpolitikan Dan juga informasi-informasi terkini di Indonesia Kali ini berita datang dari Kementerian Agama Menak Yakut klaim bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU saja Bukan untuk umat Islam secara keseluruhan Menteri Agama Yakut Horil Qomas menyebut bahwa kehadiran Kementerian Agama bukanlah hadiah dari negara untuk umat Islam secara keseluruhan Tapi menurut Yakut kemenak adalah hadiah negara untuk NU secara khusus Pernyataan itu disampaikan Menak Yakut pada webinar Internasional Robita Mahid Al-Islamiyah PBNU dalam rangka memperingati Hari Santri 2021 Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus Bukan untuk umat Islam secara umum tapi spesifik untuk NU Ujar Yakut sebagaimana tayangan di Youtube berjudul Santri Membangun Negeri Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI PBNU Yang disaksikan hidayatullah.com pada Sabtu 23 Oktober siang hari Sebelum menyampaikan hal itu Masih dalam webinar tersebut Menak Yakut mulanya bercerita Soal keinginannya mengganti tagline ikhlas beramal pada logo kemana Saya cerita ini sebelum saya tutup Ada perdebatan kecil di kementerian itu ya Ketika mendiskusikan soal kementerian agama Saya berkeinginan mengubah tagline lah Minimal tagline atau logo kementerian agama Tagline kementerian agama itu kan ikhlas beramal Saya bilang gak ada ikhlas kok ditulus itu Namanya ikhlas itu dalam hati Ikhlas kok ditulis Ya ini menunjukkan gak ikhlas Sebut Menak Yakut dalam memperingati hari Santri Nasional Ikhlas itu mungkin kalau ada bantuan terus minta potongan Itu gak ikhlas Kelihatannya membantu tapi minta potongan itu gak ikhlas Nah ikhlas beramal itu gak bagus Gak pas saya bilang Lalu tambah Menak Terjadi perdebatan yang berkembang menjadi sejarah asal-usul kemenak Waktu itu perdebatan bergesel Bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian seumlah agama Melindungi semua umat beragama Lantas ada orang yang tidak setuju dengan mengatakan Bahwa kementerian ini harus kementerian agama Islam Karena kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam Saya bantah Bukan Kementerian agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus Bukan untuk umat Islam secara umum Tapi spesifik untuk NU Nah jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di kementerian agama Kenapa kementerian agama disebut hadiah negara untuk NU? Karena menurut Menak Yakut Kemana muncul atas dasar penceratan tujuh kata dalam piagam Jakarta Yaitu ketungunan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Dan menurut Yakut Yang mengusulkan itu menjadi juru damai adalah PPNU hingga kemudian lahir kementerian agama Wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren Kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren Dan santri juga jamiah Saya kira wajar-wajar saja Tidak ada yang salah Sebutnya Kemudian sejumlah orang dalam perdebatan itu Masih tutur Yakut menyampaikan protes Kenapa kemenak juga mengafirmasi agama lain Menurut Yakut hal itu dilakukan sebab NU mempunyai jemaah yang besar Menurutnya pihak yang besar itulah selalu cenderung melindungi yang lemah Dan katanya itu adalah sifat NU Dimana-mana pengen melindungi yang kecil Jadi kalau sekarang kementerian agama menjadi kementerian semua agama itu bukan menghilangkan ke NUannya Tapi justru menegaskan ke NUannya NU kata Yakut terkenal paling torelan, paling moderat Sehingga menurut Yakut hal itu bisa menjadi latar belakang Landasan cara berpikir pihaknya di kemana Lalu Yakut juga berkata akan memanfaatkan kebaikan dan dimanfaatkan untuk jemaah Dengan itu mampu mempersiapkan masa depan anak-anak dan santri-santri untuk memenangkan pertarungan di masa depan Hal ini pun memantik komentar dari berbagai pihak Salah satunya adalah Anwar Abbas Lebih baik dibubarkan saja Pernyataan Menteri Agama Yakut Holil yang menyebut bahwa kementerian agama merupakan hadiah spesifik untuk warga NU Dan wajar jika warga NU memanfaatkan kemenang terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat Pernyataan Yakut itu dinilai tendensius dan berpotensi menimbulkan berpecahan Karena seolah-olah menegaskan peran umat beragama yang lainnya Pernyataan ini tentu sangat-sangat disayangkan Karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat serta masyarakat lainnya Tegas pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Sabtu siang 23 Oktober Meskipun begitu, Anwar Abbas juga menilai Ada baiknya pernyataan bekas ketum GP Ansor itu akhirnya mengemuka ke publik Sehingga publik semakin tahu bahwa kemenang semuanya dikuasai oleh orang-orang NU Apalagi kalau fakta dan fenomena ini dikaitkan dengan pernyataan Said Akil Sirot Ketua umum PBNU yang pernah menyatakan jabatan kemenang kalau tidak dipegang oleh NU Maka bakal salah semua Cara berpikir dan cara pandang seperti itu menurut Anwar Abbas Jika dikaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara akan sangat naif Dan tidak mencerminkan akal sehat Yakut yang kini menjabat menak diharapkan Anwar Abbas Lebih bersikap layaknya pemimpin umat yang selalu mengedepankan sikap arif Dan bertindak sebagai negarawan Bukan justru sebaliknya Malah bersikap arogan dan mementingkan kementingan dari kelompoknya semata Oleh karena itu Kalau sebuah lembaga seperti kemenang ini Diperlakukan dengan cara pandang dan tindak seperti ini Maka tentu jelas tidak bisa diterima Dia juga menduga apabila cara pandang mementingkan kelompok tetap dipertahankan Oleh sosok pemimpin di pemerintahan Ataupun partai politik yang ada di negeri ini Maka lebih baik tidak ada institusi yang dipimpin orang-orang semacam itu Maka saya minta kementerian agama lebih baik dibubarkan saja Karena akan membuat gaduh Mudaratnya pasti akan jauh lebih besar daripada manfaatnya Begitu pungkas Anwar Abbas Menak Yakut sebelumnya juga mengatakan Kemenang bukanlah hadiah dari negara untuk orang Islam secara umum Ditegaskan kemenang adalah hadiah dari negara untuk NU secara spesifik Oleh karena itu Menjadi wajar jika orang NU mendominasi dan memanfaatkan peluang yang ada di Kemenang Begitu katanya Sebelumnya ketua NU juga pernah mengatakan Bahwa seluruh jabatan terkait agama harus dipegang NU Akhirnya pun menuai banyak respon dari berbagai pihak Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas Islam di Indonesia Memilih tidak mengomentari pernyataan hal itu Maaf no comment Kata Sekretaris Umum BP Muhammadiyah Abdul Mukti Saat dimintai oleh tanggapannya pada selasa 19 Oktober yang lalu Pernyataan ketum NU Said Akhil itu disampaikan dalam sambutannya Pada acara pelantikan PCNU Kabupaten Tegal Periode 2021-2026 Ia menyebut jika NU tidak berperan dalam jabatan-jabatan agama Maka akan salah semuanya Pokoknya jabatan agama yang berperan harus NU Kalau enggak nanti salah semua Insya Allah kalau dipegang NU itu yakin Kenapa? Gampang Kenapa kalau dipegang NU pasti selamat? Bener agamanya karena kita taklit kepada Imam Syafi'i Tapi ada orang taklit Imam Samudera Ujar Said Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!